Jadi kami akan adakan simposium serta kongres rakyat untuk pembahas itu yang tidak menutup kemungkinan akan kita bahas juga terkait dengan isu ketimpangan ekonomi yang berdampak pada kenaikan-kenaikan harga, lalu yang kedua juga tentang kebebasan atau penyerangan terhadap keluarga sivil yang sekarang marah terjadi. Itulah yang akan terus disuarakan oleh aliansi mahasiswa Indonesia, itulah yang akan terus kita suarakan hingga puncaknya di tanggal 21 April 2022. Tentu, akan ada nanti kajian kita bahas, lalu kita kerucutkan ke dalam tuntutan-tuntutan dan akan kami sampaikan kepada pemerintah. Kajiannya apa saja yang dikirimkan, isu-isu apa saja yang menjadi perhatian daripada kita? Karena jauh ini, tiga isu yang menjadi perhatian kita, yang pertama terkait dengan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, lalu yang kedua terkait dengan ketimpangan ekonomi yang membuat harga-harga naik, dan yang ketiga terkait dengan penyerangan warga sivil yang sekarang marah terjadi. Namun tidak menutup kemungkinan dari kongres rakyat akan ada isu-isu lain yang memang real dirasakan oleh masyarakat, oleh seluruh elemen masyarakat. Mas Benulia sendiri besok akan ikut aksi atau bagaimana mas penyakitannya? Oke, sejauh ini memang kita terbuka dan memberikan otonomi. Jadi kita memberikan otonomi kepada setiap kamus untuk menentukan, jadi memang jika memang masih ada yang belum menentukan, itu juga dipersilahkan. Karena pada prinsipnya kita akan terus menyuarakan, tetapi memang dalam kondisi ini kita memberikan otonomi kepada seluruh elemen masyarakat. Kita masih menentukan, itu diinternet. Mas PMUI akan terus-menerus melaksanakan berbagai gerakan lanjutan yang lebih besar, lebih masif, yang luaranya adalah salah satunya dari gerakan besok hari. Kita tidak memilih terpisah, tetapi hari ini adalah konferensi pers aliansi mahasiswa Indonesia. Yang sebelumnya, BMSI Rakyat Bangkit juga bergabung. Tapi kemudian, karena satu dan lain hal, ada yang membuat BMSI Rakyat Bangkit kemudian menyerukan satu pernyataan aksi sendiri. Jadi, kami akan mengadakan simposium serta Kongres Rakyat untuk pembahas itu yang tidak... Nah, baiklah saudara ku, kita sudah dengarkan sama-sama terkait pernyataan atau jawaban dari Bank UI. Ya, ofisial terkait ke ikus sertaan mereka di aksi 11 April 2022. Nah, di dalam penyampaiannya mereka ternyata punya rencana sendiri, ya, itu pada tanggal 21 April 2022. Ya, jadi mereka ternyata masih mengumpulkan, ya, seperti ya, mengumpulkan data, apa-apa saja, dan mereka akan lanjut di tanggal 21 April 2022 mendatang. Nah, artinya di sini, ya, BMI, ya, tidak ikut dalam aksi 11 April 2022. Seperti itu yang saya tangkap, ya. Nah, kita doakan, semoga saja ada di mahasiswa yang turun besok, senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan, dan tentunya kita berharap agar aksi besok berjalan dengan baik, ya, dengan lancar, dan keuntutan mahasiswa besok bisa didengar, ya, didengar dan dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, beberapa informasi yang saya dapat bahwa kegiatan besok akan ramai, ya, karena dari berbagai daerah juga ada yang datang, perwakilannya, tentunya kita akan simak semuanya, kawannya, dan kita berharap, semoga besok para mahasiswa adik-adik ini, ya, harapan kita ya Pak Jokowi langsungnya datang menerima mahasiswa itu. Itu harapan kita, dan biarkan Pak Jokowi berbicara di depan mahasiswa, di depan publik, diliput oleh semua media, bahwa memang dalam hal ini, Presiden Jokowi juga ikut menolak, ya, terkait wacana tiga periode perpanjangan jabatan Presiden, termasuk perpanjangan masa jabatan Presiden, dan termasuk, ya, penundang pemilu. Nah, saya melihat ini dari BEM UI juga tujuannya sama, cuma mungkin waktu untuk melaksanakan waksi itu berbeda. Ya, kalau BEM seluruh Indonesia itu besok, tanggal 11 April 2022, kalau BEM UI khusus itu 21 April, berarti 10 hari setelahnya. Nah, seperti itu yang kita tangkapi. Ya, artinya mereka masih memiliki tujuan yang sama, ya, sehingga ada yang mahasiswa tidak perlu saling mempelopokkan diri, ya, karena tujuan kalian sama, cuma waktunya saja berbeda untuk menyampaikan aspirasi. Ya, mahasiswa harus tetap kompak, mahasiswa harus tetap mengedepankan soliditas, ya, demi kebaikan bangsa dan negara. Dan semoga di sini saya berpikir, siapapun yang kemarin itu yang membuat wacana tiga periode, wacana perpanjangan masa jabatan, wacana penundang pemilu, ini dari kalangan ili-ili politik, maupun ada nombor prakomentri, ini seharusnya diberikan hukuman. Apakah itu dirusifil, atau dikeluarkan dari kementerian, ini seperti itu harapannya. Karena, ini menjadi satu kegaduhan, ya, kegaduhan yang terjadi, sekarang ini. Ya, seandainya tidak ada wacana-wacana begitu, ini kan tidak gaduh. Dan kegaduhan ini bukan hanya menyasar mahasiswa, tapi juga menyasar elemen-elemen rakyat Indonesia yang tidak setuju dengan wacana perpanjangan tiga periode jabatan presiden. Ya, karena di mana-mana, baik dari organisasi-organisasi, komunitas-komunitas, banyak yang tidak setuju, ya, perpanjangan jabatan presiden, baik itu tiga periode, maupun penundaan pemilu. Jadi, saya juga berpesan kepada para elemen-elemen politik, berhentilah kalian berespekulasi, berhentilah kalian terus membuat kegaduhan, karena masih banyak masalah di negeri ini yang harus kalian pikirkan dan kerjakan, khususnya terkait masalah isu-isu ekonomi dan sosial. Ya, balai dari harga-harga barang, kalian harus berpikir bagaimana caranya supaya tidak terlalu mahal. Ya, termasuk tenaga kerja-tenaga kerja di Indonesia, bagaimana caranya terbuka lapang kerja? Itu yang harus kalian pikirkan, bukan minta jabatan tiga periode, sedangkan presiden Jokowi sendiri, menolak jabatan tiga presiden. Nah, inilah yang jadi masalah karena adanya oknum-oknum ini di pemerintahan. Akhirnya muncullah sekelompok orang, datang untuk mendukung tiga periode. Akhirnya akan terpecah lagi rakyat Indonesia ini. Ini saja kawan, terima kasih bagi teman videonya.